Ubaidillah bin Ahmad itu tidak tercatat di kitab sezaman Jadi nasabnya terputus 550 tahun Terus kalau ada catatan kitab sebelum itu Pasti palsu, Sa Yang pertama sebut Ali Asakran Ya kalau ada catatan kitab sebelum Ali Asakran, gimana? Pasti palsu, Sa Kalau memang terbukti catatan itu asli, gimana? Pokoknya palsu Mau seluruh dunia ulama mengatakan nasab Baalwisohi Tetap aja kiai gue bilangnya palsu Itu namanya bukan ilmiah Tapi memaksakan pendapat pribadi Kalau tadi dikatakan Habib Ali Asakran Yang pertama kali menjuluki Abdullah sebagai Umbadillah Mazalan Contohnya ya, itu adalah kebohongan yang nyata Karena sebelum beliau mengatakan seperti itu Sudah ada kitab jauh harus syafaf yang mengatakannya Nah itu kan sudah terbukti toh, bohong kan? Nah kemudian, ada gak sih syarat dari para ulama Untuk menetapkan nasab orang harus menggunakan kitab yang sezaman? Ada gak? Gak ada sih Gus Tapi kata kiaiannya ada di kitab Syarif Ibrahim Mansur Al-Amir Loh, mustahil lah Syarif Ibrahim bin Mansur Al-Amir Itu maksudnya paling kitab Al-Iffa Allah Beliau justru mengifbat nasab Baalawi loh Sebagai keturunan Rasulullah Tidak mungkin pendapatnya sama dengan Kiai Antum Mending biar adil begini lah Kiai Antum, youtuber-youtuber favorit Antum Yang sekarang ngaku-ngaku sebagai sayyid Coba cek nasabnya Ada gak kitab sezamannya? Wah, bener juga ya Gus Aneh Pak, paham sekarang Yang penting Saling mencintai karena Allah Saling mencintai karena Allah Selamat menikmati